Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini Di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi tabungan yang bebas biaya bulanan sekaligus nabung mendapatkan untung ya Nah ini sangat cocok sekali bagi kawan-kawan yang ingin menabung tetapi khawatir ataupun merasa tidak ilas dengan potongan biaya bulanan yang dibebankan oleh pihak bank dan juga ingin menabung sekaligus investasi ya untuk mendapatkan keuntungan bukan malah boncos begitu kira-kira ya disini yang saya akan bahas itu mengenai tabungan digital ya kawan-kawan yaitu perusahaan perbankan yang seluruh layanannya beroperasi secara elektronik melalui aplikasi dan internet perusahaan jenis ini umumnya tidak memiliki kantor cabang ya ataupun kalau memiliki kantor cabang jumlahnya terbatas kemudian kelebihan dari bank digital adalah nasabah dapat mengakses layanannya dari manapun dan kapanpun termasuk dari daerah yang jauh dari keramaian maupun dari luar negeri asalkan mempunyai jaringan internet nah yang saya akan rekomendasikan ini merupakan bank-bank digital yang sudah berizin resmi dan diawasi oleh OJK serta bank digital yang merupakan peserta penjamin LPS jadi kawan-kawan tidak usah khawatir mengenai kelegalan bank-bank digital yang saya akan bahas berikut ini simak videonya sampai akhir ya biar kawan-kawan tidak salah dalam memilih tabungan digital baik langsung saja kita bahas pada bank digital yang pertama ya nah yang pertama ini ada neobank tabungan neobank ini menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan akses, biaya rendah, bunga tinggi, dan fitur inovatif keunggulan nabung di neobank ini antara lain kita bisa membuat tabungan tanpa minimal setoran awal ya kemudian neobank juga menawarkan bunga yang tinggi ya kawan-kawan yaitu sekitar 5% per tahunnya dan bunga ini cair setiap hari ke saldo rekening bank neokita keuntungan lainnya kita bisa menabung deposito ataupun tabungan beri jangka dengan bunga tinggi sekitar 8% dengan setoran minimal 100 ribu rupiah tidak hanya itu saja di neobank juga kita diberikan transfer tanpa biaya admin ke bank lain ya dan limit transfernya itu sampai 300 juta rupiah di neobank juga kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan lainnya yaitu dengan cara mengajak orang lain untuk membuka rekening di neobank menggunakan kode referral kita untuk rewardnya sendiri lumayan ya kawan-kawan untuk saat ini kita akan mendapatkan nominal sampai 40 ribu rupiah bagi setiap satu orang yang mendaptar di neobank menggunakan kode referral kita nah tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hadiah tersebut selanjutnya pertanyaannya bagaimana cara kita mengisi dan tarik tunai saldo di neobank untuk di neobank ini belum ada kartu fisiknya ya kawan-kawan jadi kita bisa mengisi saldo hanya diberikan pilihan dengan cara transfer dari rekening bank saja ada beberapa pilihan untuk isi saldo neobank kita yaitu mulai dari transfer e-banking, internet banking, dan dari mesin ATM bank untuk biaya top-up saldo nya sendiri tergantung dari banknya ya biasanya sekitar 2.500 rupiah untuk satu kali transfer ke bank neo lalu untuk tarik tunai nya sendiri di neobank ini baru bisa dilakukan di Indomaret saja ya kawan-kawan jadi belum bisa melakukan tarik tunai di ATM kemudian untuk biaya transfer dari neobank ke bank lain juga gratis ya ataupun tanpa menggunakan biaya admin jadi bagaimana kalian tertarik menabung di neobank ini tapi tahan dulu ya masih ada rekomendasi tabungan lain dari saya yang tidak kalah menarik dengan neobank oke lanjut yang kedua yaitu ada bank jago ya bank jago itu merupakan hasil akusisi dari bank atos oleh jerry ng dan gojek ya kawan-kawan nah di bank jago ada 2 pilihan rekening yang bisa kita buka sesuai prinsip kita yaitu jago dan jago syariah nah bank jago ini terintegrasi dengan aplikasi finansial seperti gopay, bibit, gobis, dan lain sebagainya jadi bagi kalian yang sering menggunakan jasa gojek ataupun produk-produk dari gojek bisa sangat mudah melakukan transaksi dari bank jago ini dan tentunya banyak sekali promo-promo menarik ketika kalian menggunakan bank jago untuk pembayaran tersebut nah tentunya transaksi tersebut tidak dikenakan biaya bulanan ya ataupun gratis kemudian bagaimana jika kita ingin tarik tunai ataupun belanja online di bank jago ini di bank jago kita bisa mendapatkan kartu debit atau kartu ATM yang berlogo GPN dan PISA ya untuk mendebit saldo bank jago kalian di mesin ATM mana saja ataupun untuk berbelanja online untuk transfer antar bank di bank jago juga memberikan gratis biaya admin dengan kuota terbatas setiap bulannya ya tentu saja dengan syarat-syarat tertentu kemudian untuk tabungan di bank jago juga ada tabungan deposito yang memberikan bunga tinggi ya kawan-kawan yaitu sekitar 5% per tahunnya dan juga bisa ditarik kapan saja tanpa ada sistem penalti nah banyak lagi fitur lainnya ya dari bank jago ini jadi silakan kawan-kawan bisa cek sendiri ya di aplikasinya nah lanjut pada bank digital yang ketiga ya nah disini bank digital selanjutnya ada namanya Sibeng ya kawan-kawan Sibeng merupakan tabungan digital dari si grup ya yang sudah terintegrasi dengan Sopi Sibeng menawarkan fitur-fitur seperti kartu debit bisa contactless, Sopi Pay Letter, Sopi Pay, Chris dan Sopi Pay Reward ya kawan-kawan nah bagi kalian yang sering berbelanja di Sopi kemungkinan kalian familiar dengan Sibeng ini ya karena ketika kita akan check out atau melakukan pembayaran di aplikasi Sopi ini ada pilihan fitur pembayaran dari Sibeng ya nah seperti itu jadi Sibeng ini juga memberikan cashback hingga 50% untuk transaksi di Sopi jadi bagi kawan-kawan yang suka berbelanja di aplikasi Sopi lebih menguntungkan menggunakan metode pembayaran lewat Sibeng ini ya di samping bisa mendapatkan cashback dan gratis ongkir kita juga tidak dikenakan biaya layanan seperti menggunakan metode pembayaran lainnya karena kan ketika kita berbelanja di aplikasi Sopi ketika melakukan check out dan memilih bayar di tempat misalnya ataupun COD maka itu akan dikenakan biaya tambahan yaitu biaya layanan yang besarannya antara 1000 sampai 3000 rupiah untuk satu kali transaksi ya kawan-kawan jadi lumayan kan ketika kita melakukan pembayaran dengan Sibeng ini tidak ada yang namanya biaya layanan nah ketika kita membuka tabungan di Sibeng ini tidak ada minimal setoran awal ya kawan-kawan jadi berapapun setoran awalnya kalian sudah bisa menggunakan rekening Sibeng ini dan juga di Sibeng tidak ada biaya bulanannya ya alias gratis nah disini ada yang menarik mengenai transfer ke bank lain di Sibeng ini yaitu kita diberikan kuota transfer tanpa biaya admin sebanyak 100 kali setiap bulannya ya kawan-kawan nah ini sangat besar sekali kuotanya dibandingkan dengan kuota transfer gratis dari bank digital lainnya yang kisarannya antara 15 kali 25 kali ya paling tinggi 50 kali lah untuk setiap bulannya transfer ke bank lain seperti itu jadi di bank ini sangat besar ya untuk kuota transfer gratisnya lalu apa bisa kita menabung di Sibeng mendapatkan keuntungan ataupun sekaligus berinvestasi nah di Sibeng ini jika kita menabung kita akan mendapatkan keuntungan bunga yang tinggi ya kawan-kawan sekitar 3,75% per tahunnya dan bunga ini cair ke rekening Sibeng kita setiap harinya nah seperti ini ya contohnya nah kemudian di Sibeng juga ada tabungan deposito yang menawarkan bunga yang tinggi juga ya kawan-kawan untuk jangka waktu 1 bulan kita diberikan bunga sebesar 5% ya kemudian 5,5% untuk jangka waktu 3 bulan dan bunga 6% untuk jangka waktu 6 bulan tidak hanya itu saja kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari Sibeng dengan cara mengajak orang lain menggunakan Sibeng dengan memasukkan kode referral kita nah untuk skema pemberian rewardnya seperti ini ya kawan-kawan jika kita mengundang 1 teman maka kita akan mendapatkan 25.000 ke saldo kita dan teman yang diundang akan mendapatkan saldo sebesar 10.000 kemudian ketika kita mengundang 5 teman maka akan mendapatkan 125.000 dan untuk mengundang 10 teman akan mendapatkan 250.000 rupiah dan untuk yang diundang sama ya nominanya 10.000 namun disini ada syaratnya ya jadi setiap orang yang kita ajak untuk membuka tabungan di Sibeng ini diwajibkan untuk melakukan setoran awal sebesar 50.000 ya kawan-kawan dan jangan ditarik selama 3 hari atau diendapkan selama 3 hari setelah 3 hari baru saldo yang 50.000 itu bisa kalian tarik nah jadi lumayan bukan? bagi kalian yang tertarik silakan download aplikasinya dan daftar menggunakan kode referral saya yang ini ya semoga berkah oke nah mengenai tarik tunai saldo Sibeng untuk saat ini belum bisa ya atau kita tidak diberikan kartu fisiknya jadi tarik tunai itu hanya bisa melakukan dengan cara transfer ya transfer ke rekening bank kita ataupun ke dompet digital lainnya jadi kita hanya bisa menarik saldo Sibeng ini melalui metode transfer saja oke kita tinggalkan dulu Sibeng dan lanjut ke bank digital selanjutnya yaitu ada namanya Digibank ya nah Digibank ini merupakan produk dari DBS Indonesia yang dinobatkan sebagai bank teraman di Asia hebat sekali ya si Digibank ini nah Digibank menawarkan fitur-fitur seperti kartu debit bisa contactless Digisaving, Digiloan, dan Digisail Digibank juga memberikan bunga tabungan hingga 3% per tahunnya dan tidak mengenakan biaya admin juga nah lewat Digibank kita bisa juga melakukan transfer antar negara loh ya nah disini ada lebih 25 negara yang bisa kita melakukan transaksi gratis atau transaksi gratis tanpa biaya layanan dengan syarat saldonya minimal 5 juta rupiah jadi itu saldo rata-ratanya di rekening Digibank ini harus ada 5 juta rupiah per bulannya ya kemudian transfer gratis antar bank dalam negeri maksimal 250 juta per hari nah di Digibank ini juga kita bisa menabung deposito ya tidak hanya rupiah di Digibank juga kita bisa menabung palas ya kawan-kawan kita juga bisa berinvestasi di reksadana pasar obligasi perdana dan sekunder dan banyak pilihan obligasi yang bisa kita beli melalui aplikasi Digibank ini ya kawan-kawan nah apakah kalian tertarik yang mau mencoba silahkan download saja ya aplikasinya di Playstore dengan nama Digibank by DBS oke nah kita lanjut saja pada bank digital yang selanjutnya yaitu disini ada bank digital jenius ya kawan-kawan hubungan digital ini merupakan produk dari bank BTPN yang ditunjukkan untuk kaum milenial ataupun generasi Z ya nah jenius ini memiliki fitur-fitur unggulan seperti kartu debit bisa contactless, plastic shaper, split bill, dream shaper dan integrasi dengan berbagai e-commerce dan e-wallet jenius juga memberikan bunga tabungan yang kompetitif dan biaya transaksi yang redah ya kawan-kawan nah ini berikut beberapa tabungan yang bisa kalian pilih di bank digital jenius ini nah yang pertama ada dream shaper ya nah di dream shaper ini ketika kita menabung kita diberikan bunga 2,5% per tahunnya yaitu setara deposito ya untuk bunganya saldo awal sesukamu mulai dari seperak atau satu perak saja kita bisa untuk membuka dream shaper ini kemudian bebas menentukan besar atau periode setaraan auto debitnya untuk dream shaper ini kita bisa tarik kapan saja tanpa penalti ya di jenius juga bisa tarik seluruh uang tanpa saldo mengendap ya jadi sampai limit sampai dadas pokoknya ya saldonya nah kemudian yang kedua ada namanya plexi server ya nah disini plexi server ini tabungan fleksibel untuk alokasikan uang bunganya sama ya seperti yang tadi yaitu 2,5% kemudian tanpa setoran awal kemudian tarik tunai sama ya untuk ketentuannya namun disini yang membedakan itu hanya bisa membuat hingga 3 tabungan saja untuk satu aplikasinya kemudian ini yang ketiga itu ada tabungan maxi server nah maxi server ini menawarkan bunga 5% per tahunnya ya kawan-kawan nilai pokoknya mulai dari 10 juta saja kamu bebas memiliki jangka waktu deposito yang tersedia mulai dari 1-12 bulan nah disini juga bisa melakukan pendebitan kapan saja ya jika ada kebutuhan berdasar kalian bisa mencairkan deposito sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalti untuk pencairan sebelum jatuh tempo hanya nilai pokok yang akan dikembalikan ke saldo aktif jadi bunganya tidak bisa ditarik ya ataupun hangus nah di jenius ini juga memberikan kartu debit yang berlogo PISA dan bisa dipakai untuk transaksi atau tarik tunai di berbagai negara ya kawan-kawan tidak hanya itu bagi kalian yang suka trappling di jenius juga bisa tukar 7 mata uang asing ya seperti USD, SGD, JPY, GBP, AUED, HKD, dan Euro nah seperti itu ya maaf balelo dan ini bisa langsung ditukar di aplikasi jeniusnya dan diaktifkan di mcard untuk bertransaksinya dan banyak lagi fitur lain yang ditawarkan dari jenius ini ya kawan-kawan jadi kalian bisa mencari informasi lebih lanjutnya di website jenius ya yaitu www.jenius.com nah kemudian kita langsung menuju bank digital yang terakhir ya nah disini bank digital yang terakhir yang menurut saya rekomendasi untuk kalian pakai ini ada Aladin Bank atau Bank Aladin nah tabungan Bank Aladin ini merupakan produk dari Aladin yaitu bank syariah pertama yang menerapkan konsep bank digital murni di Indonesia nah Aladin Bank mengintegrasikan layanan perbankan dengan layanan keagamaan seperti kita bisa jakat, bisa infak, bisa sodakoh, dan wakaf melalui fitur ala berbagi di aplikasi Aladinnya Aladin juga menerapkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangannya sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam nah untuk pembukaan rekening di bank Aladin ini kita diwajibkan mempunyai saldo ya minimal 1000 perak di rekening ya untuk mendapatkan keundungan dari bagi hasil saldo yang ada di rekening kita setiap bulannya jadi ibaratnya 1000 itu untuk modal ya kawan-kawan karena di Aladin itu sistemnya bagi hasil ya bukan bunga ya seperti bank lain yang tadi saya sebutkan di atas untuk pembagiannya ini untuk sokema pembagian dari bagi hasil di Aladin ini jadi 15% untuk kita dan 85% untuk pihak bank keuntungan bagi hasil dari bank Aladin ini akan cair ke rekening kita itu setiap 1 bulan sekali kemudian selanjutnya bagaimana dengan transfer antar bank di Aladin ini apakah gratis? di Aladin transfer antar bank itu gratis ya kawan-kawan namun ada syarat dan ketentuannya maksimal kuota transfer gratisnya itu 25 kali setiap bulannya kemudian untuk tarik tunainya pembukaan tabungan di Aladin ini kita bisa mendapatkan kartu ATM yang berlogo GPN dan kita bisa gunakan untuk tarik tunai di ATM yang berlogo ATM bersama ataupun link kemudian kartu ATM nya juga kita bisa pakai untuk transaksi di mesin EDC juga ya dan bagaimana untuk cara request kartu ATM nya karena kan kita itu ketika mendaftar itu melalui online ya jadi kita harus membuat permintaan atau request kartu debitnya di aplikasi Aladin nah jadi bagi kalian yang belum tahu caranya kalian bisa tonton video saya yang ini ya untuk cara request kartu debit atau kartu fisik Aladin nya nah di Aladin juga kita bisa mendapatkan penghasilan lain ya dengan cara seperti tadi yaitu share kode reparel kita untuk mengajak orang membuka tabungan di Aladin ini dan itu besarannya saya kira tidak pasti ya kadang ada 15 ribu untuk satu orang yang kita rekrut kemudian kadang 25 ribu ya paling besar 35 ribu untuk setiap satu orang yang kita rekrut nah seperti ini ya ini bukti contoh penghasilan saya ketika ada yang menggunakan kode reparel saya nah itulah beberapa rekomendasi bank digital yang tidak hanya kita bisa menabung saja namun kita juga bisa sekaligus investasi dengan tabungan tersebut jadi mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk sub dan share videonya ya jika kalian merasa mendapatkan manfaat dari video ini dan jika ada pertanyaan, kritik, dan saran silakan tulis saja di kolom komentar ya insya Allah saya akan jawab saya akan balas sekemampuan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan sampai jumpa di video selanjutnya airukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh